Tomo punya mainan baru? Apaan nih Mo? Ini namanya DSLR controller Dulu sih di group udah ada yang pernah nge-share juga Nah ini gue coba di tab 7 Dia sebenernya tinggal install aplikasinya Kemudian gue beli connector Ini sekitar harganya 65 ribu Di ITC Kemudian ini sambungnya ke kabel data DSLR Langsung nyambung ke kamera USB biasa ya? Iya, kayak biasanya untuk ini biasalah Terus apa aja ke Tadi kita sempat baru nyoba-nyoba sih Jadi focusing bisa auto-focus Bisa diarahin kemana kita mau fokus Kemudian dia focusing secara otomatis Nah Kemudian Tinggal kita geser Bisa langsung di focusing Gagal ini Gagal Gagal Tenang, tenang Nah, kayak gitu Kayak LCD biasa Cuman ini kan bisa lebih gede Ini bisa kita atur juga overlaynya Mau kayak apa gitu Mau ada grid-gridnya Atau 4 banding 3 Atau 16 banding 9 Jadi buat patokan aja sih Kemudian Ini macem-macem Ini AF Bisa Ini apa ya? Nah, belum itu Nah, ini belum nih Bek dulu, bek Eits Gak bisa Nah, ini AF Manual fokus Tadi Yang tadi Manual Focusing manual Bisa ya? Bisa 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 Oh iya Sedikit-sedikit Oh iya bener Jadi Jadi Focusingnya bisa Bisa sedikit-sedikit Kemudian Ini live apa ya? Live yang Ini live Autofocus live ya Atau Quick gitu Ada, ada di kamera itu ada Ada ya? Ada Terus Biasa Kelvin ada Kelvin Ini Iya ISO Bisa diatur dari sini Shutter 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 speed Wah kok begini lagi Masih RF Ini ada Shutter speed Bisa diatur Biasa Biasa Kemudian Ini ada Aperture Bisa diatur Ya Kalau ini metering Biasa Ini ISO ISO-nya juga bisa diatur langsung Biasa Ini apa ya? Ini jumlah yang udah diambil Kali ya? Gambar Oke Dan baterenya Masih Seberapa Kalau ini Buat Foto Nanti otomatis Dia keluar Kalau nggak salah Kalau nggak salah sih langsung ter-record ke tablet ini Ini bisa di-zoom Seperti biasa Ya Seperti biasa Sudah Tinggal matiin lagi Gitu Gitu Racun baru Racun baru Dari Om Tomo Beli Galaxy Tab Buang BB Pertama Pertama Tari Terima kasih.